Hai semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku Hari ini aku bakalan nge-review Nasi Pig Fresh Herb Origin Serum Jadi kalau kalian mau tau Reviewnya seperti apa Dan kinerjanya di kulit aku seperti apa Like, comment, and subscribe Di Youtube channel aku And now, keep on watching Pertama aku bakalan ngomongin dulu packagingnya Secara singkat ya Untuk kardusnya kayak gini aja Warna kuning, depannya ada bunga Apa, aku gak tau Sampingnya ini ada Ada ingredientsnya, aku udah taruh di description box ya Yang lebih lengkapnya Dan juga ada ingredient list Sampingnya lagi, ini ada bahasa Korea Gak ngerti ya, menap Terus belakangnya ini kayaknya claimnya Tapi ini bahasa Korea semua, menap Gak ngerti Karena jujur aku pas beli ini Cuman berpikiran untuk Beli serum yang berpengaruh Pada texture, pori-pori, dan juga jerawat Udah beres, gak nyari claim yang lain Terus untuk botolnya seperti ini Jenisnya botol pipet Terus juga Si botolnya ini bukan kaca Kayaknya kayak Frosted glass Maybe Ada bacaan made in Korea Dan juga expired date Di bawah Terus kalau untuk konsistensi Dan texture-nya Itu seperti ini Dia tuh cair Tapi atasnya ada oilnya Jadi tiap kita mau pake Itu harus dikocok dulu Biar essence dan juga oilnya itu Nyatu ya Untuk wanginya Ini wangi jeruk Yang super fresh banget Aku suka Aku bakalan praktekin aja Cara pemakaiannya Versi aku seperti apa Oke Ini aku udah cuci muka Udah segala macem Tinggal pake serum aja Jadi aku bakalan langsung Pake si Nacific Fresh Heart Origin Serum Jangan lupa untuk Kocok dulu ya Karena dia ada oilnya Di atasnya Aku biasa pake 6 tetes Ditaruh di telapak tangan Terus aku bakalan gini Sudah Ini baru diaplikasiin ke muka Sisanya taruh tangan Kalau aku biasanya butuh Untuk Nambahin di beberapa spot Yang ada masalahnya Kayak saya dihidung nih Kita tes dikit aja Terim Terus diberapa kesini Terus ini Cerobat perut Sudah kering Sari Terus diberapa Buka si cirawat Jika didagu Udah deh Nah jadi sekarang Aku bakalan ceritain Resultnya ke kalian Seperti apa Jadi aku kan Majuin si kameranya Jadi kalian bisa liat Muka aku tuh Seperti apa Aku udah pake Lebih dari 2 bulan Lebih tepatnya Sekitar 2 bulan lebih 3 bulan kurang Progressnya Sangat bagus Yang pertama Untuk masalah Texture Biasanya aku tuh Cepet banget sama Permasalahan Sel kulit mati Yang menumpuk gitu ya Kayak cepet banget Kasar kulit aku Tapi sejak pake ini Aku gak pernah Kasar lagi Kayak Iklan MLM ya Gak 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 Tapi ini serius Gak pernah Berasa kasar lagi Terus untuk komedo Biasanya tuh Aku sering banget Komedo yang putih Banyak gitu Di daerah sini Tapi sekarang Udah sedikit banget Si komedo Kayak gitunya Terus juga Bekas jerawat Dia memang Bukan tipe Serum yang Cepet progressnya Bukan Gak kayak sambal ini Enggak Untuk mudarin bekas jerawat Memang dia agak lama Mungkin sekitar 1 bulan Aku lupa-lupa inget Cuman ini Kalau kalian Nge sama Bekas jerawat aku disini Itu memudar Tadinya kan Agak Gelap ya Pas beberapa video Aku yang kemarin-kemarin Juga kan Kalian bisa lihat sendiri Cuman sekarang gak Udah mulai memudar Terus juga Kulit sensitif aku Berkurang Sangat drastis Tadinya tuh Merah-merah aku tuh Ya memang ini Dari dulu ya Yang dibawa hidung Itu dari dulu Tadinya tuh dari sini Dari atas sini Menyebar ke daerah sini Pokoknya daerah sini tuh Uh merah Cepet banget merah Daerah sini tuh Daerah dagu Itu merah Terus di daerah mata juga Tapi sekarang gak Biasanya kalau aku habis marah Aku habis nangis Apalagi kalau aku capek Jauh lebih cepet Berasa sensitif mukanya I'm serious Ini mengurangi banget Kulit sensitif aku Terus juga untuk Kelembapannya Aku suka Untuk sekarang Sejak aku nemu Cara yang udah Pas di aku Ini jadi Gak over moisture Dan juga Gak transfer Ke bantal aku Dan kesana sini Gitu enggak Tadi itu aku Pakainya gini Satu Dua Tiga Duh Gitu ya Pakai di seluruh muka Terus baru aku Blend di muka Cuman Itu ternyata Enggak Sebegitu Bekerja di kulit aku Karena mungkin Gak tahu Karena kebanyakan Atau memang Penyerapan di kulit akunya Kurang bagus Dengan cara Seperti itu Tapi sejak aku Tadi ya Pakainya tuh Ke tangan dulu Baru di blend di tangan Terus baru Ditap-tap ke muka Itu dua kali lipat Jauh lebih Pengaruh ke kulit aku Memangnya bener Cara pakai Dan teknik Pakainya itu Sangat berpengaruh Dengan hasil akhirnya Nah Yang bisa kalian lihat Dari kamera juga Pori-pori aku 90% Mengecil Soalnya Dia tuh Baya kandungan Yang kayak Clarifying Kayak Ngebersihin Pori-pori Gitu ya Nih Apalagi Untuk daerah sini nih Daerah sini Wah itu tadinya Gede banget Aku lupa lagi Di video yang mana Itu bener-bener Kelihatan banget Kalau gak salah Yang DIY cushion Sayangnya Dia memang Tidak berpengaruh Sama pori-pori aku Yang tengah sini Nih Tuh Wah Kelihatan jelas Di kamera Tuh Itu memang Susah banget ya Untuk dikecilin Gitu loh Makin apa-apa juga Yaudah lah Bodo amat ya Aku gak terlalu Harus banget Hilang gitu Kalau kalian nanya Ini tuh Jenis serum Yang cepat Kerjanya atau enggak No Ini bekerja Dengan Pelan Tapi pasti Masih Tapi pasti Soalnya Ini berpengaruh banget Di kulit aku Pas awal pake Cikit-cikit atau enggak Dikit banget Cikit-cikitnya Padahal Aku tuh cukup Lagi bermasalah ya Kulitnya Kayak pori-pori gede Terus juga ada jerawat Tapi Enggak sebegitu Kayak Langsung Cikit-cikit gitu Itu enggak sama sekali Oh iya Dia juga Enggak sebegitu Ngurangin jerawat aku Tapi Dia ngempesin jerawat aku Tapi ini untuk malam aja Aku pakenya Pagi-pagi enggak aku pake Karena super greasy Harganya sekitar 140-160an Di Shopee Kalau kalian nanya Apakah ini recommended Untuk kulit kering? Ya Untuk kulit sensitif? Ya Untuk kulit berjerawat? Ya juga Untuk yang pori-pori besar Dan bertekster? Itu sangat-sangat Aku rekomendasiin banget Segitu aja review dari aku Terima kasih udah nonton Semoga membantu Semoga bermanfaat Semoga teracuni Semoga bertemu lagi Di video selanjutnya Terima kasihない Terima kasih Terima kasih.